Ah itu kan ada berani saya datang Yo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Oke so kali ini kita kembali lagi di komedian komedi cuy Dan komedian komedi cuy kali ini Saya sedikit menjelaskannya Sedikit menjelaskan bahwa Saya berniat mereaksi atau mereakt video-video Atau film-film legend dari Piramli ini Bukan semata-mata mencari komedinya cuy Saya disini lebih ingin mengenal Piramli yang sebenarnya Hasil karyanya bagaimana Dialog yang digunakan pada tahun Semasa itu bagaimana Saya ingin lebih mengenal juga Bagaimana kualitas musik Yang dimainkan atau dipergunakan Di film-film klasik dari Piramli cuy Jadi saya harap cuy cuy bisa mengerti Dan kita harus enjoy ya Harus menikmati untuk melihat hasil karya-hasil karya Yang dibuat oleh Piramli ini cuy Oke dan jumpa langsung aja kita lihat Part kedua dari Pujang Lapu Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy Tiga Dua Satu Oke disini ya Kemarin Ini anak di umur segitu Udah ini ya Udah pinter berlakon Sudah Datang udah Kenapa Mak? Mak cari Heyton ya Kenapa Mak? Mak cari Heyton Kau ini kemana saja? Sampai malam buta baru balik? Alah Mak ini bising saja lah Sampai tak boleh jalan langsung Orang pergi rumah Kak Salma pun tak terpekek-pekek Kau ini ada-ada saja Kak Salma lah Kak Norma lah Kak Salma lah Kak Buteh lah Kak Sidri Tanjung Verad lah Eh namaku Hahahaha Ini anak-anak pasti udah dewasa sekarang 20 sen 20 sen Astaga, bobol Aduh Perang dunia Awas Awas salah penyambu Awas, awas salah Tengah 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 Menang ini kalau ibu-ibu bertuncar cuy orang-orang tembaga cincin berlian kasihan aja cincin nggak ada pasangannya dia cincin galau dia ini yang ini ya punya bapak itu bapak bapak abang ajis kenapa sufya kenapa kau coba nak membunuh diri terangkanlah pada abang ajis bapak paksa safya kawin keranaknya telah galajudi bapak galajudi mari safya mari tinggal di rumah abang ajis badan abang ajis pun sudah gemuk tulang pun sudah penas bapak safya makasih aja ya dia ada dialog ininya dia ada komedinya wah kira-kira ini pasangan aja sini cincin siapa ya siapa yang masuk dalam dulu ya abang ajis pergi pengincin rumah ya cincin rumah mana kalau beginilah seterusnya seterusnya Sudin tak boleh menikah dengan Zaitun jadi apa kita nak buat hanya ada satu jalan saja yang boleh menyelamatkan perkawinan Sudin Zaitun bagaimana bagaimana Rami begini besok cincin rumah mesti bawa mak studien dan mak studien berjumpa dengan mak Zaitun orang-orang di kampung sini semuanya segan Pak Cik Norma jadi cincin rumah lah saya yang dapat melisaikan perkara ini bagaimana mak cik setuju Ramni mak cik setuju sekiranya perkara ini selesai besok kita terus pergi minang bagaimana itu yang semula-muliknya mak cik tapi ingat biar kita berlembut asalkan kita benang mendapat Zaitun cincin rumah cincin rumah baik Cik Norma diisi ini sebagainya cik kenapa Safiya bapak setelah kalah menjudi untuk menoyang kekalahannya bapak menyuruh orang itu memperkuasa kehormatan Safiya bapak kau tuh memang binatang lah Safiya eh Safiya itu bukan bapak kau betul tau itu bapak angkat engkau ya Safiya tau kak Norma sudah lah Safiya jangan menangis daripada ini hari kau boleh tinggal disini tinggal bersama-sama Kak Norma ya oh ini bapaknya ya Kak Aziz yang dicari berhasil terima kasih di sini kene terima kasih ada apa kau curi anakku ya kena juga oooh siapa siapa masuk campur sudah lah pak cik tak baik tak bergaduh begini pak cik kau mau masuk campur ya uang saja saya tak mau lawan dengan pak cik pak cik orang tua kalau kau tak mau lawan kenapa kau masuk campur langsung kenok coy kenok ya kenok dong dua kali ketimpang cukup tiga kali ini dialognya keren selagi pakcik tidak mau bersumpah pakcik tidak akan minum harak lagi tidak main judi lagi saya tidak akan serahkan safiak ke tangan pakcik saya cukup bangga dengan cara cik ramdi menasihati bapak angkatnya safiak keren banget disitu dialognya soal safiak dengan aziz saya telah selesaikan hanya tinggal cik nurma saja untuk menyelesaikan soal sudin dan zaitun dosen dosen eh 20 sen oh ini yang mau bunuh diri itu ya lagu-lagu dulu dulu itu keren banget menjadi dalaman sendiri jika manusia tidak ada jari oh oh sekarang sudah aman Bersambung... Bahaya Ah, sirnya Suaramu sungguh menawan hatiku, Susia Suaramu sungguh Suaraku Hahaha 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 Suf ya, cek Norman ah Tanya gemilai betul melihat mak Suden dan mak Zaitun telah berbaik-baik semula Nah begitulah taknya kita sama-sama sekampung Bukan gak begitu mak Zaitun Betul cek Norman Terhormat banget ya Cek Norman Murman disini Hahaha Cek Murman Eh Jaitun Kenapa kau tak pulawa bang Suden kau itu Nah agar agar na Ah si Hahaha Hahaha Tidak ini jalan terang-terangan cuy ya sekarang kita balik pelot tentang soal meminang bagaimana mak Zaitun? setuju tak? saya setuju Zaitun dikawinkan dengan Samsuddin berapa pula antaranya? iya iya antaranya? 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 tau salah malu-malu katakanlah berapa antaranya? seribu serba satu? saya setuju! seribu serba satu? setuju jublas berapa banyak adik-beradik kita orang kaya mak boleh meminjam soal uang kau jangan khawatir mak yang tanggungjawab mak kau 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 kauin dengan Jaitun itu saja betul kah mak? iya sebegin tahu yang mak selalu sayang pada suden tapi wala bagi manapun kau mesti kerja kuat Din iya iya mengumpulkan uang dari sekarang aku tak setuju lah kawin secara besar-besaran ini mengapa pula? begini Cik Ajis kalau kita kawin harus kita buat besar-besaran karena hari itulah kita menjadi raja sehari waduh itu katamaku Jis? raja sehari ya? betul buat saya lah mak Cik kawin secara besar-besaran ini semata-mata membazir akibatnya oi kici bunga tak ada pokok tak ada saya semankur dalam kau ni merahatik lah Jis tak adalah pernah aku dengar orang kawin ceraikan aku ceraikan aku ceraikan aku kau tak kudat jadi jantan jantan tak balu ha ha kau kau apa kau mana pengen buka-buka ni? apa kurang aku kasih sama kau? ya memang kurang asal aku minta kau marah asal aku minta kau marah cuba kau tengok orang sebelah itu nah gelangnya aku semayang emas pun tak pernah kau belikan siapa yang bersalah dalam soal ini? siapa yang bersalah? ini semua mak bapak kau yang punya salah waktu aku kalin dulu dengan kau mak bapak kau minta uang sampai lima ribu aku tidak ada uang aku pinjam mengalir sekarang dah ada sampai ada tiga anak minta mengalir pun belum habis habis dia bayar kau tahu bunga makin naik mak bapak kau yang salah kalau mak bapak aku minta lima ribu kenapa mak bapak kau terima? sebab kau berjanji kau nak hidup semati dengan aku itu sebab aku terima kalau aku tahu kau nak minta cerita begini aku tak ingin sama kau oke 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 nyambung ya dengan cerita mereka oke oke sampan ini mereka benar-benar yang nyanya atau gimana sih ini? daun nyiurnan melambai ampun nelayanku kermai sampan menghias pantainya layar pun terkembang keren banget disini bokasinya cuy ya laut tenang tak gelombang nelayan hatinya ini pembuatannya ini di lokasinya dimana cuy? masih di Singapura atau? suasana riang-riang kayaknya enggak sih cuy aman aman merdeka memang kawasan-kawasan nelayan ya bahagia bahagia banget dia seronok seronok kumpung nelayanku termai sampai sampan menghias pantainya terkembang layar pun terkembang terkembang kumpung ku aman merdeka abang sudi lirik akhir jam berapa? jam berapa? jam berapa? bukan berapa banyak jam yang aku maksudkan puku berapa kau datang bekerja oh puku berapa ya? puku berapa? hah? eh? mana jarumnya? potong gaji kau 2 ringgit karena kau lambat datang kerja 2 ringgit dipotong ji eh sudi mari sini nah ambil 2 ringgit tadi Tuan Waringer bilang kau potong 2 ringgit potong tetap potong pasang jarum jam keren banget ya keren banget ya manajernya nih ah din kenapa kau datang lambat hari ini? santar mah ke station ya cek mat iya kah? ah cek mat kalau macam arah kerja udah malam kah aku kelompangnya saya eh kau nak kawin ya din iya lah eh baiklah aku akan tolong kau pekerja keras bener ini pekerja keras bener ini musih 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 ah halo ah ya oh oh ramli musih musih ya apodaknya masajep tang ni asyik dengan matahir sahaja nanti kau tahu dengan Tuan Rumah baru kau tahu eh sudi kalaulah Tuan Rumah itu gila dekat aku aku tak merayap macam inilah cari matahir lain oh bumi dia menungkapkan rumah tu ada matahir tau? haa dia kata apa tau? kalau lah dia kawin dengan pemuda itu kita semua boleh tinggal di rumah dia ni dengan tak banyak bayar sewa hehehe aku suruh dia kawin dekat-lekat lah hehehe ya haa haa wah seru ni haa dia belum tahu ternyata aja ya orang lapangan ya siles hehehe 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 Apapun.. Apapun.. benar-benar ya wah ini yang dia ketemu kemarin itu motifnya sama ini yang saya cari-cari ini cuy siapa yang jadi director itu kok gak muncul disini ya padahal itu actingnya bagus loh gak tau cik siapa namanya nama mak tak mau kenapa mak sudahlah perani kau janganlah menipu lagi mak dalam dunia ini kalau kita baik hati kita jujur tak mau cakap banyak kita akan dipijak mak tetapi kalau kita bohong menipu mendingikan diri orang pandang mulia pada kita mak sekarang mak pilih satu antara dua mak suka perani beginikah atau suka perani menjualkan kehormatan peranikah dua-dua mak tak suka inilah sandiwara duria anjay sebagai apa sih disini bawa truk mulunya super truk ya ada kadu cik ada kadu ada kadu cik ada kadu dua-dua iya langsung dibuka je ya os kebaya Dikasih duit pula Apa ini? Aku tahu Tunggu cuy, kita beri dulu Ini baterainya mau habis Tiga, dua, satu Sorry cuy, baterainya mau habis tadi Kenapa, Safiya? Kenapa kau menangis? Disebabkan uanglah saya Yang terhampir jadi korban Kak Norma Kak Norma tak mengerti Coba kau terangkan bagaimana Di satu malam yang sunyi Waktu saya sedang mencuci pinggan mangkuk Cuci pinggannya Safiya, aku keluar sekejap ya Baik pak Kau boleh masuk sekarang Karim Mulai hari ini Utang aku habis ya Ya Mulai hari ini kau tak ada utang lagi padaku Abang datang Lagi-lagi dia Siapa kau? Bapak aku tak ada di rumah Jangan takut Abang tidak berbuat apa-apa Bapak kau hanya suruh menyampaikan uang ini kepada kau Nah Lembang aku 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 Kena cakar Kena cakar Aku Kena cakar Oh Oh, kenok. Oh, malam itu ya. Oh, salah ini dia. Oh, ayo. Oh, ayo. Bapaknya lagi. Udah, ayo. Nak. Bapak sudah insaf, nak. Bapak tak main judi lagi. Bapak tak minum marak lagi. Maafkanlah kepada bapak. Sofya sedia memaafkan bapak. Saya bersyukur kepada Tuhan yang bapak adalah insaf. Sekarang, jika bapak nak buat balik Sofya pun, saya izinkan. Saya rasa lebih baik Sofya tinggal di sini bersama-sama Cik Norma. Sebab Di sini Ia akan mendapat Didikan yang lebih sempurna. Aziz, Pakcik minta maaf ya. Saya juga begitu, Pakcik. Jadi, sudi coi. Baik, Pak. Sudir. Pakcik minta maaf. Apapu buatan, Pakcik. Baiklah, Pakcik. Saya pun begitu juga. Ini asli insaf ini, cuy. Sudahlah, Sapya. Jangan menangis. Ini kenapa lagi? Ya, Pak sampai. Hai, kenapa Mak menangis? Adik-beradik kita tak mahu kasih penyemuang, Adin. Hah? Ayolah. Hancurlah. Ini V Ramli mana ya? Ini V Ramli mana ya? Maudi baru datang dulu. C. Ramli. Maudi. Eh? Mengapa macam top back kong siam semuanya nih? Top back kong siam? Mak aku tak dapat pinjam duit lah, Ramli. Bagaimana nak hantar belanja ini sekarang? Tinggal dua hari sekarang. Oh my god, itu dua hari. Hasikan. Oh my god. Hancurlah. Halalahu lagi. Balasannya batuk ya Udah rame Bukan berdua lagi Bukan berdua lagi Bukan pergi ambil ya Astaga Jangan lupa tebus balik tau Oh, mesti, mesti Tun Ya, ya Waduh, ini saat-saat menegangkan Manu Manu simpan di mana Takut bunyi Oh, dipakai dua-dua Susah Susah Ya, ya, ya Mak cincin Mak pakai tidur Matilah kita Ramli Ramli, bagaimana kita sekarang Ramli Itun 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 terpaksa akan ambil juga-juga Kalau tidak Terpaksa akan kembali Tidak 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 ini dia ini dia bagus bagus besok kita cari yang palsu waw 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 iya Tiga ribu Tiga ribu Tiga ribu Tiga ribu sen Kalau aku pakai semalam tak hilang Kau suruh buka pulang Kenapa? Kenapa, Mak? Jincin berlian aku yang sebentuk itu Sudah tahan Kenapa, Mak tak tanya Itu pake Nah, ini dia, Mak Halo, sayang Aku pikir kau sudah hilang Awas, sayang, bayang Awas, awas Bener-bener Ayolah Tidak Biar Tidak Selamat Tidak Tidak Mereka coba Tidak 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 Sedip Tidak 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 Oh, nikah kembar dia Jangan lupa dia datang, ya? Terima kasih, Mak 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 Terima kasih, Pak Cik Pak Cik, apa kabar, Pak Cik? Kapak baik Pak Cik, bagaimana ini? Nak beli barang-barang buat hadiah dari orang kahwin? Oh Apaan kau tak dapat jemputan lagi dengan Sudir nak kahwin hari ini? Bapaknya, Bapaknya Oh, Pak Cik nak ke sana, kan? Haa Tak apalah, Pak Cik pergi dulu Saya nak pergi sini saja Baiklah Nanti malam kita jumpa, ya? Assalamualaikum Waalaikumsalam Asyik Insap benar-benar ini, Pak Cik Siap, jalan Jumpa malam ini, Pak Cik, ya? Baik Kenapa Cik menangis? Kakak turut tunggu sini tapi dia tak datang pun Adakah Kak Aida? Kecik? Lusak Dah makan belum? Oh, jangan nangis bagi kita makan, ya? Encik, ini namanya siapa? Nama Biba Nama Biba Nama Biba Nama Rokia Silakan dulu, Cik Rokia Terima kasih Ah, Cik Rokia nak makan apa-apa? Tak apalah, bukan Mana boleh, mesti makan Ayo, oke Brief take 1 Mistake ini sedap, Kakak Ah, Cik Rokia ini cuma dua orang saja, gak adik-beradik? Tidak, adik-beradik saya banyak, 11 orang semua Iya, Kak Kamenya Ini bukan tipu lagi atau gimana sih? Silakan, Cik Rokia Abang lagi tak makan Ah, saya tak apa Kalau Abang tak makan, saya pun tak mau makan Baiklah Eh, Tauke Brief take lagi satu, ha? Tau, Brief take lagi Ah, itu pun ada beradik saya datang Ah, itu pun ada beradik saya datang Tau, Tau, Tau Tau, Tau Tau Tau, Tau Tau, Tau Tau, Tau 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 Sekarang mari kita pulang Terima kasih sama Abang Terima kasih Abang Terima kasih Abang Terima kasih, Abang. Terima kasih, Abang. Cuman mudal terima kasih. Terima kasih, Tuna. di atas pelamin duduk bersatu suami istri yang amat fardu kasetnya rusak itu apakah hingga beranak cucu cantik sungguh muda Johari kedua pengantin apa sih hantu hantu saya bukan hantu cik Norma saya Ramli sumpah saya Ramli kenapa tadi begini jangan marah ha apa sih itu kenapa jadi begini cik Ramli saya kena tipu dengan perempuan cik Norma yang cekik sampai 38 ringgit cekik kena cekik dia itu lah cik Ramli yang dekat-dekat tak mau nak cari yang jauh yang dekat itu siapa cik Norma kah iyalah siapa lagi ah astagfirullahaladzim apa tak tadi dua iya iya amin orang menikah juga keren 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 selamat berpisah jumpa lagi oke oke coy saya suka banget endingnya coy saya suka banget ending video ini coy saya apa ya menikmati gitu ya menikmati menonton video ini coy banyak pesan banyak pesan-pesan yang di apa namanya dilontarkan yang wajib kita petik dari apa namanya film ini coy sumpah banyak pesan-pesan yang wajib kita petik dari film ini coy dan apalagi ya dan terpenting banget alur ceritanya dapet banget coy endingnya dapet alur ceritanya dapet dan pokoknya keren banget coy menurut saya ini keren banget keren banget keren banget saya kayak menonton film-film yang lagi modern sekarang gitu ya cuman perbedaannya hitam putih dengan yang berwarna ini keren banget oke mungkin itu aja coy ya jadi buat cuci punya referensi video lain lagi silahkan aja komentar di bawah saya tunggu requestan cuci yang requestan paling banyak itu yang kita rek pertama coy jadi sampai jumpa ketemu kembali saya Endy pamit undur diri thank you next thank you next dan thank you next bye 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 Terima kasih.